hai oke halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai oke ini adalah hari kedua lebaran di tahun 2021 jadi ini saya setelah selesai mencuci mobil Suzuki Carry 1-0 milik saya lihat nah besi kan enggak kayak kemarin-kemarin pas tadi video yang sebelumnya tuh lihat nih kalian bisa lihat hai oke tuh nah sip ya mengkilap ya yang lebih seperti itu guys tuh rodanya Roda belakang bagian depan kita lihat nah oke guys jadi seperti ini ya kondisi setelah dicuci mobilnya juga lihat ini yang saya kasih kasih tau kalian kemarin ini akibat saya kasih karpet ya jadinya kropos kayak gini ini nanti harus ditempel atau di las biar bagus lagi ini kalau udah kayak gini kalau nggak kasih karpet itu malah bahaya buat kaki ya jadi ini tetap saya kasih karpet tapi kalau yang bagian sini ini sudah enggak saya kasih karpet lagi ya ini lihat nih mal jadi bersih nih nggak ada karatnya kan karena ini kena gesek terus sama sandal sama kaki jadi malah bersih seperti itu tapi ini eh setelah saya cuci ini ini cuman saya belum bersihkan untuk kabinnya guys jadi ini untuk kabinnya belum saya lap karena kayak kanibunya kok enggak ada ya mungkin kemarin bawa masuk jadi enggak ada kanibunya seperti itu nah kalau untuk bagian detail-detailnya seperti ini ini enggak saya cuci atau enggak cuman saya cuci bagian terpokoknya saja dan bisa kalian lihat hasilnya ngkilap bukan guys nah oke seperti itu kalau atasnya seperti itu jadi kurang lebih seperti ini hasil cucian saya kali ini ini satu sendiri ya nah ini ada bagian-bagian yang susah nah alat cuci nya cuma pakai ini apa namanya ini kit wash and glow nah itu terus sama ini pakai ini tuh susah ya harinya unik nah ini saya beli di mana alfamat kemarin Hai jadi cuma pakai ember ini terus ember itu nah sama selang ini ini selang ini nanti saya tampung ke situ nanti saya pindah ke sini kalau yang ember hijau saya ambil airnya dari sini guys Hai nah dari situ Hai sambil pakai situ tapi kalau Hai untuk mibilah saya pakai yang bersih jadi saya pertama saya siram dulu pakai air kali ini atau kail air wangan ya kalau seorang menyebutnya di sini Hai habis dari saya cuci habis itu saya apa namanya panasih mesinnya guys Hai kenapa saya panasih karena biar air-air yang ada di mana di mesin biar hilangnya ini ada airnya saya bersihkan dulu guys oke guys nah jadi ini kan dibersihkan Hai nah nah lihat oke kan clean bersih mantap seperti itu hai 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 oke ya ini alatnya seperti itu kalau itu minyak rain juga guys nah jadi joknya itu bisa cuci terus halap cuma seperti itu aja kenapa ini nggak bawa ke tempat uji mobil karena karena saya juga punya banyak waktu sebenarnya kalau pas hari-hari seperti ini untuk kegiatan mencuci mobil seperti ini nah ini masih berdebu sekali ya lihat nih kalian bisa lihat debunya banyak tuh tapi cuman karena karena kanebonya nggak tahu kemana akhirnya belum saya lapi guys sebab saya cari dulu kanebonya ya oke guys ini kanebonya sudah dapat terus saya kasih air dulu ya nah ya ya ada daya serapnya juga di kanebonya oke guys sebentar kita bersihkan dulu apa yang belum di bersihkan tasnya dulu nah oke guys nah ini kan saya bersihkan dulu ya fungsinya biar enak dipandang ini bersihkan di rumah ntar saya lepas dulu sandal saya mau naik oke setelah sudah naik tuh saya tinggal membersihkan membersihkan seperti ini ya ini ini kalau bagian sini ini ada apa nih oke ini apa ini kita di pasar ini retribusi retribusi pasar ketika saya harus kirim apa nanya kerupuk ke pasar ini pasar secang guys nah oke kita matikan dulu ininya disitu kita lap 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 wah ini ini ngeri guys nah kotornya ini sebenarnya kipasnya udah ngeri guys cuman untuk pembersihannya itu tidak semudah yang dibayangkan karena kondisi kipasnya juga sebenarnya udah minta ganti jadi tidak gampang ya nah oke saya yang pencet kok saya juga yang kaget coba masuk nah oke guys kurang lebih seperti itu nah ini ini lagi guys oke jadi kurang lebih seperti ini kalau untuk dalamnya jarang sekali saya saya bersihkan apa namanya untuk pelakonnya ini saya pilih aja ya karena apa sebenarnya faktornya karena ini mobil itu gak cuma untuk pakai harian tapi juga untuk berdagang jadi kalau saya harus setiap hari bersihin ya cukup memakan waktu dan capek juga dan apalagi kalau sudah aktif untuk dagang mobil ini lebih banyak keluarnya guys nah lihat oke sekarang daging jeleng bukan tuh oke guys jadi saya simpan dulu ganebonya saya taruh sini ini perlengkapan oh mobil yang wajib dibawa kunci-kunci tuh nah sebentar saya pindah dulu nah jadi seperti ini ya guys bisa kalian lihat hasil dari cuci mobil kali ini seperti apa kalian bisa lihat sebelum dicuci itu biasanya kotornya seperti apa dan itu setelah dicuci oke oke guys tuh nah ini nggak saya lap saya beran aja karena ini nggak ada karpetnya kan nah ini kalau dikasih karpet masih basah gini nanti ini bisa riskan membuat karat dari lantainya guys jadi saran saya kalau kalian punya mobil tua kayak saya seperti ini kalau emang nggak mau nggak bisa canggup bersihin rutin karpetnya langkah baiknya mending nggak usah dikasih karpet sekalian guys seperti ini ini malah gampang untuk bersihinnya ya nah itu lihat perlengkapan saya itu komplit ada oli tongkrak atau mulut di bawah sana itu ada penserep oke ya oke sekian dulu review mobil setelah kita cuci seperti apa bisa kalian lihat ya walaupun mobil tua kalau dirawat dibersihin juga oke mantep masalah mesin jangan ragu jangan meragukan mobil suker ini tenaganya sangat andal sekali nah buat kalian yang belum tahu bisa kalian coba beli mobil ini dan kalian rasakan sendiri ya kalau untuk masa irit mobil ini relatif tapi masalah mesin oke oke guys nah sekian dulu video saya saya cekon terima kasih minal aizin walfa aizin mohon maaf ladan batin semoga kita lancar terus dan disehatkan kita semua oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you salam two do selamat menikmati